Hai guys Assalamualaikum jadi kali ini aku mau review makanan itu topoki aku tuh belinya di Superindo gitu terus aku penasaran gimana sih rasanya topoki yang dia itu impor langsung dari Korea nah kalian bisa lihat tuh kalian bisa lihat dia itu dari Korea di import Indonesia dan yang paling penting menurut aku itu harus punya label ini nih dari MUI halal ini penting banget nih buat teman-teman yang muslim ya halal kemudian dilihat dari tanggal kadal warsa nya juga masih lama ya terus kemudian apalagi ya tampilannya sih kayaknya enak banget ya kebetulan aku punya daun bawang dan juga wijen jadi nanti mungkin kita bisa ditunjukkan tampilannya kayak gini terus kemudian di import proleh kemudian ada bepom nya berat bersihnya ini dari Republic of Korea jolabuk doh ha 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 terus kemudian tampilannya kayak gini lucu ya ada gambar kuncingnya ini nanti udah di booking sama anakku mau digunting katanya mau ditempel kucingnya memang imut banget dari korinus ya ngerti korinus korean rice cake cake setelahnya ya terus kita lihat ini cara membuatnya cara memasangnya sebenarnya gampang banget ya standar sih kayak buat mie instan gitu ya kalau kita ya cuman tuangin air sekitar 100 ml kemudian masukin saus sama masukin kue berasnya terus dimasak sampai kurang lebih 3-4 menit sajikan dan siap dinikmati saran penyajiannya sih sarannya aja tapi enggak dikasih juga kayaknya di sini ada keju daun bawang 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 bombay macam-macam ya tambahkan sayuran atau tambahkan sesuai selera oke deh sekarang kita buka ya kayak apa yang dalamnya ya ya oke ya jadi ini topokinya sudah aku buka kemudian penampakan dalamnya tuh ada kesong ya udah ya penampakan dalamnya itu ada kue berasnya pastinya topokinya nah gitu ada pengawetnya itu dia tuh keras piksturnya keras tapi ada kenyal-kenyalnya gitu keras-kenyal tuh ini paling kalau kena air kan dia pasti akan ngembang ya ini topokinya kemudian beratnya 100 gram beratnya 100 gram dikit ya dikit tapi mungkin memang seporsi ya ukurannya seporsinya bukan seporsi saya pastinya kemudian ini sausnya nih nah ini sausnya oke balik sausnya dia beratnya sekitar 40 gram sausnya pepoki saus kemudian di dalamnya juga ada label halalnya ya dari MUI yuk kita mulai eksekusi oke ya jadi katanya pertama-tama tuangkan airnya 100 ml 100 ml dikit juga ya dikit juga ya dikit juga ya airnya nah ini topokinya udah aku buka terus aku cium gitu loh dia tuh baunya tuh kayak kayak tape gitu loh kayak bau-bau ragi fermentasi apa ya kayak bau tape gitu makin penasaran deh tuh airnya udah mendidih oke aku masukin topokinya airnya udah masukin topokinya ya airnya udah masukin topokinya ya nah ini sausnya kontrol gitu ya tuh dia kontrol gitu dia langsung aja aku tuang ya jadi sih disuruhnya langsung puang langsung aja wah merah gitu dia disuruh tunggu sampai tiga sampai empat menit tuh penampakannya ya tinggal nunggu aja ya sih kayak berasa masak mie instan gitu penasaran banget soalnya dari korea kenal banget di film-film korea namanya topoki ginci cuman sayangnya aku nggak punya ginci dan kebetulan nggak beli juga jadi udah kita coba ini aja dulu ya 100 ml ternyata nggak kebanyakan juga ya dia memang udah bener-bener udah atur komposisinya karena itu 100 ml nggak kebanyakan kok karena mungkin topokinya juga nggak banyak kan oke ini udah sekitar 3 menit lebih oke ini sih udah cukup ini kalau udah lembek juga topokinya oke ya sekarang aku mau matikan terus aku mau plating wih kental gini ya dia ya tentu ternyata semuanya kental terus saran penyajiannya dikasih daun bawang sama mejen oke di covernya bungkusnya tadi menggiurkan ya sabar mau coba oke ya kita coba ya oke sekarang saatnya kita mau review gimana ini rasanya mari kita coba wah kalau dari tampilannya oke banget ya soalnya ini tuh kebetulan di kulkas punya daun bawang sama wijen jadinya lengkap sesuai dengan gambarnya di produknya produknya tadi cobain ya hmm bismillah hmm hmm pedesnya dapet enak untuk enak beneran ini loh kuahnya sausnya yang bikin enak banget dia tuh asemnya ada pedesnya juga dapet hmm terus ada manis-manisnya gitu enak sih menurutku sesuai sih kalau dengan harganya ya dia itu kemarin aku beli sekitar 38 ribu nggak tahu deh kayak sekitar 38 ribu gitu enak beneran kok ini enak loh hmm hmm pedes kuahnya enak teman-teman bener nggak enak banget ini beneran kuahnya berasnya kenyal mantap teman-teman cobain ya siapa tahu cocok hmm hmm mantap odie bye-bye ya 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 ya